Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 2024 mendatang, segini uang pensiunannya dan PSN yang masih menjadi PR. Pasal jabatan Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Layaknya pejabat negara, Jokowi akan mendapatkan uang pensiun setelah selesai menjabat sebagai Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus perwakilan negara tertinggi di Indonesia, Presiden memiliki hak uang pensiun dan rumah ketika jabatannya berakhir. Pemerintahan Jokowi akan memperoleh pensiunan pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Ketentuan pemberian gaji Presiden Indonesia mengecu pada Undang-Undang No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan dan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1, belei tersebut tercantum dalam gaji pokok Presiden sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Mengacu pada peraturan tersebut, gaji pokok yang didapatkan Presiden Jokowi setiap bulannya adalah 6 kali 5 juta rupiah lebih atau sebesar 30,240 juta rupiah. Dengan demikian, uang pensiunan yang diperoleh Jokowi adalah 30,240 juta rupiah. Selain dana pensiunan tersebut, Jokowi juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pensiun yang berlaku bagi PNS, biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian listrik, air, dan telpon, dan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya. Jokowi juga akan mendapatkan rumah yang sudah harus siap ketika ia menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden. Pada Desember 2022, Jokowi telah memilih rumah pemberian negara di daerah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar. Dasar aturan pemberian rumah diletakkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1978, Pasal 8 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tak hanya pensiunan beberapa proyek strategis nasional yang menjadi andalan Presiden Jokowi, saat ini masih dalam proses pengerjaan yang diharap bisa rampung sebelum pergantian pemerintah. Kurang dari setahun pemerintahan Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, akan habis. Tentunya proyek-proyek tersebut saat ini menjadi sorotan publik. Mengacu kepada Peraturan Menko Perekonomian No. 21 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menko Perekonomian No. 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, sedikitnya ada 210 PSN yang tengah digarap. Proyek pertama yakni pembangunan biorefinery remafin dan hidrogenesi, TVO Refinery Unit 4 Cilacap di Jawa Tengah, kemudian Green Refinery Unit 3 Pelaju di Sumatera Selatan, serta proyek katalis merah putih pupuk kujang di Cikampek, Jawa Barat. Ketiga proyek ini diperkirakan memakan dana sebesar Rp16,9 triliun dengan skema pendanaan oleh BUMN. Adapun, penanggung jawab proyek langsung dibawa kementerian energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, status perkembangan ketiga proyek tersebut masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan bisa beroperasi 2024. Namun, khusus untuk proyek katalis merah putih, Menteri Perekonomian Air Langgar Tarto tengah memastikan proyek tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat sebelum Presiden Jokowi Pensiun. Proyek pabrik katalis merah putih ini dikadang-kadang bisa menghasilkan katalis untuk memproduksi green pool, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan energi baru terbarukan. Nilai proyek ini tercatat mencapai Rp286 miliar. Selanjutnya, proyek kedua adalah pengembangan biofool dan metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Proyek ini diketahui untuk mendukung penerapan batuan bahan bakar fosil dan dapati untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Selain kedua proyek itu, pemerintah juga memiliki proyek pengembangan lapangan ubah dari, fasilitas karbon capture, utilazien, dan storage, serta UCC proyek di Teluk Bintuni. Singkatnya, proyek ini ditujukan untuk meningkatkan produksi gas yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak sekaligus mengurangi hemisi karbon. Proyek ini dibiayai oleh konsorsium BP Tangguh sebesar Rp38 triliun dan meningkatkan tambah gas dari proyek UCC sebesar 900 mm SCPD dengan pengurangan emisi karbon sekitar 25 metrik ton.